Oh gitu, tapi setelah vaksin ada ke dalam gak sama lambungnya? Misalnya langsung maik asam lambungnya atau langsung ngap gitu? Gak ada ya? Apalagi pas vaksin kedua udah gak ada sama sekali kejalan apa-apa Jadi gak ada hubungannya vaksin dengan asam lambung? Tadi gak ada Gak ada ya? Stevi, ini kan sudah vaksin 1 dan 2 AstraZeneca Ini sebelumnya ada penyakit gak kayak asam lambung atau mah gitu? Ada gak? Kalau asam lambung sama sih ada Tapi pada saat vaksin itu gimana? Kalau misalnya untuk yang pertama itu Terus rasa kayak mubat sama flu Guys, jadi kita sudah selesai vaksin kedua Ini kita semua penderita asam lambung dan gerd Ini asam lambung yang ini Nah, ini teman saya juga guys Kalau yang ini namanya Alifani dan Furi Nah, disini bunda akan menanyakan ke mereka setelah vaksin pertama dan kedua Keluhan dan efek-efek apa saja yang mereka rasakan Karena banyak banget teman-teman yang subscriber bunda tercinta Yang menanyakan Boleh gak sih vaksin kalau misalnya kita kena asam lambung, gerd, dan lain-lain Nah, disini bunda akan memperlihatkan ke kalian semua Tanggapan dan yang mereka rasakan segala vaksin Oke? Jadi nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum Halo, selamat datang kembali di channel Alifadain Bunda Jadi kali ini bunda dan teman-teman sedang persiapan Untuk vaksin yang kedua Langsung saja Nah, dan saat ini sudah dalam perjalanan ya Ini kita sebenarnya sih telat vaksin ya Karena kita tuh ada keluhan atau ada penyakit bawaan ya Ini kita rombongan gerd ya Dan asam lambung Karena banyak banget teman-teman juga yang takut di vaksin Karena takut dengan comorbid ya Atau penyakit bawaan Jadi sebenarnya sih kita sudah vaksin pertama kemarin itu Gak ada kendala apa-apa Nah, dan hari ini juga kita akan melakukan vaksin yang kedua Buat kalian yang penasaran apa saja efeknya Ikutin terus ya Bunda dan teman-teman akan melakukan vaksin Nah, ini kita masih dalam perjalanan Dan untuk saat ini kita sudah sampai di TKP ya Langsung saja kita ke lokasi tempat vaksin ya Jadi ini sudah banyak kursi-kursi yang disediakan Dan pada saat vaksin kita harus nge-scan barcode dulu ya Karena kita kan sudah ada link ya Untuk pendaftaran online gitu Jadi kita langsung scan barcode disini Dan juga mengisi data-data Ada kertas yang diberikan nih Siapkan KTP juga ya Nah, dan selanjutnya Kita di-screening dulu ya Di TNC Kemudian di data disini Disini ada banyak perawat ya Yang tugasnya masing-masing itu Ada yang TNC Bagian TNC Ada yang data-data lainnya Kemudian setelah ini Kita akan menuju ke dalam ruangan Nanti akan di-screening oleh dokter Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam ya Teman-teman Dan di dalam ini sudah rame Banyak SKPD-SKPD lain juga yang melakukan vaksin Dan saat ini kita sudah di dalam ya Sudah di-screening dan menunggu geliran Untuk disuntik Guys, jadi kita sudah selesai vaksin kedua Ini kita semua penderita asam lambung Dan girl Ini asam lambung Nah, ini teman saya juga guys Kalau yang ini namanya Alifani dan Furi Nah, disini bunda akan menanyakan ke mereka Setelah vaksin pertama dan kedua Keluhan dan efek-efek Apa saja yang mereka rasakan Karena banyak banget Teman-teman yang subscriber bunda tercinta Yang menanyakan Boleh gak sih vaksin Kalau misalnya kita kena asam lambung Girl dan lain-lain Nah, disini bunda akan memperlihatkan Kekalian semua Tanggapan dan yang mereka rasakan Segala vaksin Oke Setelah selesai vaksin Kita keluar Cari makan Dan cari tempat yang adem Untuk bisa ngobrol-ngobrol Nah, guys Ini dia teman aku Yang habis vaksin Dia jual kena asam lambung Mah dan lain-lain Pokoknya disini bunda akan menanyakan Efeknya apa saja Dan apa saja yang dirasakan Setelah vaksin pertama dan vaksin kedua Halo Namanya siapa? Fani Alifani Oke, gimana nih perasaannya setelah vaksin kedua? Gak Gak ada Tidak apa Iya, kamu juga asam lambung kan? Iya, asam lambung Akut Akut ya Jadi teman-teman buat yang Kalian yang pengen vaksin ini Gak ada masalah ya Terus ada efeknya gak setelah vaksin pertama kemarin? Gak ada Gak ada makan? Biasa aja Malah nambah selera ya? Iya Ada demam gak? Gak ada sama sekali Kok biasa aja normal Normal ya Ada pesan gak buat teman-teman yang lagi takut Mau divaksin sekarang? Kalau pesannya sih gak usah takut Biasa aja Biasa aja ya Pokoknya positive thinking Karena tujuan kita mau vaksin itu adalah Untuk kesehatan ya Iya Oke, terima kasih Mudah-mudahan sehat selalu ya Terima kasih Nah guys Satu lagi nih Ada teman aku juga Yang mah akut dan girl Dia asam lambung juga Namanya siapa? Hai Aku Kuri Iya, jadi dia juga kena asam lambung guys Dan hari ini kita bertiga Selesai melaksanakan vaksinasi Atau vaksin yang kedua Nah pengalaman yang pertama dulu nih Setelah vaksin pertama Ada gak efek sampingnya Atau efek yang negatif-negatifnya? Alhamdulillah Enggak sih Yang penting Vaksin aja Kalau mau vaksin Kondisinya lagi fit Bener-bener fit Jadi walaupun ada Kelungan lambung Apa nih yang harus dipersiapkan sebelum vaksin gitu Misalnya makan Atau berdoa kayak gimana gitu Berdoa Udah pasti tiap hari berdoa Iya, terus apalagi Makan yang banyak Makan yang ada nutrisinya Vitamin udah pasti Jangan tidur larut Minum Oh gitu ya Jadi apa nih pesannya Buat teman-teman Yang saat ini Takut vaksin Karena ada lambung Ada gord Dan lain-lain gitu Gak usah takut Itu kan cuman Bagian dari oknum aja Yang penting vaksin Kalau mau vaksin Kondisinya fit Gak akan ada berluan apa-apa Oke Terima kasih ya Semoga kita semua Sehat selalu Amin Nah guys Itu dia Pendapat teman aku Dua orang Nah sekarang pendapat bunda sendiri Bunda juga sudah vaksinasi Pertama dan kedua nih Jadi alhamdulillah Semuanya aman Buat kalian yang ingin vaksin Boleh ya Tapi itu dia Jadi kalau kalian merasa Lambungnya lagi Baik-baik aja Boleh vaksin ya Saat ini alhamdulillah Kita sudah melaksanakan Vaksin ke satu dan kedua Alhamdulillah aman Karena tujuan kita Vaksinasi itu adalah Untuk Menjaga Kesehatan kita ya Jadi Jangan takut ya Dan jangan Mendengar hal-hal yang Tidak benar Oke Ya pokoknya Intinya itu yang penting Badan kita Sehat fit ya Dan kalau misalnya Lagi kumat Asam lambungnya Bisa konsultasi dulu Ke dokter ya Karena yang memberikan Boleh atau Enggak bolehnya Vaksin itu Yang mengambil keputusan Adalah hanya dokter Jadi kita jangan Berandai-andai Jangan suka Mengambil keputusan sendiri Oke Oke guys Masih di channel Alifa dan Bunda Dan kali ini Bunda sedang ada Di kantor ya Dan ada rekan saya nih Sudah vaksin AstraZeneca Satu dan dua Nah kita langsung Tanyakan Apa saja Efeknya Dan apa saja Yang dialami Setelah melakukan Vaksinasi Nah ini dia guys Halo Namanya Siapa Steffi Oke Steffi Nah Steffi ini kan Sudah vaksin Satu dan dua AstraZeneca Ini sebelumnya Ada penyakit gak Kayak asam lambung Atau mah gitu Ada gak Kalau asam lambung Sama masih ada Tapi pada saat Vaksin itu gimana Kalau misalnya Untuk yang pertama Itu Ada Bajan Itu enak Terus Rasanya kayak Mubat Sama flu Itu kurang lebih Kira-kira Tiga harian Yang gak enak Bajannya Tapi gak demam Terus Selama merasakan itu Apa yang dilakukan Minum parasa tanggung Kira-kira yang cukup Minum vitamin C Minum air putih Yang banyak Sama makanan teratur Supaya Enak Dan imunnya terbentuk Imunnya juga Bagus Supaya kan Karena banyak banget Orang-orang yang Sudah vaksin Bisa Langsung Positif Tapi kita juga Sebagai Yang setelah vaksin Kita juga Terus Supaya Tetap Sehat Gitu Nah Sebelum Vaksin Apa yang dilakukan Sebelumnya Persiapannya Kan Bisa Dek-dekan Tuh Biasa Tensinya Langsung Tinggi Itu Banyak Banget Ya Dialami oleh Teman-teman Kita Nah Kalau misalnya Persiapannya Sebelum vaksin Itu teman-teman Mesti Hidur yang cukup Habis itu Harus makan Biasanya Ada Nggak Sih Pesan Buat Masyarakat Terutama Yang Punya Penyakit Misalnya Ada Nggak Sih Pesan Buat Mereka Untuk Teman-teman Yang Pada Belum Vaksin Sebisa Mungkin Harus Vaksin Karena Itu Wajib Kalau Kita Vaksin Kita Pertama Yang Kedua Kalau Misalnya Kita Vaksin Kita Bisa Teridentifikasi Atau Kita Bisa Kena Sakit Yang Kita Inyinkan Jadi Kalau Misalnya Untuk Teman-teman Yang Punya Penyakit Bawaan Juga Itu Jangan Ternyata Takut Untuk Vaksin Karena Bisa Konsultasi Terlebih dahulu Ke Dokternya Nanti Dokternya Akan Bantu Dijelasin Nih Karena Untuk Penyakit Bawaan Pun Sekali Penyakit Bawaan Itu Masih Boleh Untuk Vaksin Jadi Untuk Teman-teman Harus Vaksin Dan Sekarang Steffi sudah Dua Kali Vaksin Mau Yang Ketiga Lagi Enggak Kalau Nih Selanjutnya Dikasin Gak Apa Semangat Banget Jadi Buat Teman-teman Yang Takut Vaksin Jangan Takut Yang Punya Penyakit Bawaan Boleh Konsultasi Dulu Ke Dokter Intinya Pada Saat Vaksin Harus Fit Oke Terima Kasih Atas Waktunya Nah Dan Saat Ini Saya Sudah Bersama Rekan Saya Pak Ade Halo Nah Pak Ade Ini Juga Pernah Menderita Asam Lambung Nah Dan Saat Ini Sudah Vaksin Pertama Dan Kedua Asik Sehat Nah Perasaannya Sebelum Setelah Vaksin Gimana Vaksin Pertama Dulu Ada Kendalang Gak Dari Tensi Biasanya Dari Tensi Tensinya Tinggi Tapi Disuruh Gerahat Lama-lama Terus Ternyata Boleh Tiga Asik Jadi Bisa Disuruh Istirahat Beberapa Menit Biasanya Ada Pengecekan Gak Sih Karena Ada Beberapa Teman Yang Mengatakan Bahwa Sebelum Vaksin Dicek Dulu Gula Dara Ada Gak Sih Tapi Setelah Vaksin Ada Kedalam Gak Sama Lambung Misalnya Langsung Asam Lambung Gak Gak Ada Apalagi Pas Vaksin Kedua Gak Jadi Gak Ada Hubungannya Vaksin Dengan Asam Lambung Tadi Gak 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 Jadi dengan kita nyanyi vaksin, kita mau bantu pemerintah untuk mengendalikan virus corona ini. Jadi jangan takut vaksin, aman kalau buat kita. Meskipun itu ada penyakit bawaan, kalaupun mungkin kalau misalnya lagi kampuh harus konsultasi di buka dokter ya. Dan saat ini buktinya Pak Ade sendiri masih sehat walafiat ya? Karena banyak banget yang takut ya. Jadi untuk sebelum vaksin itu apa saja yang dilakukan? Misalnya harus apa ini? Istirahat minimal, harus tidur minimal 4 jam, 4 jam harus istirahat dulu semua vaksin. Ada pantangan enggak sih setelah vaksin itu enggak boleh makan apa? Enggak ada sih. Kan katanya biasanya minum air kelapa lah, susu berulang. Enggak ada, enggak ada. Boleh ya? Karena itu enggak ada apa sih, enggak ada apa sih. Oke, thank you atas waktunya.